Sementara itu kantor Kanwil Kemenang Sumsel mulai persiapan pemulangan jemaah haji yang dijadwalkan pada tanggal 6 Juli pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Para jemaah haji akan dijemput menggunakan bus dari Bandara SMB2 ke Asrama Haji, Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Sumsel dalam hal ini penyelenggara haji mulai mempersiapkan dari menyambut kedatangan para jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia. Segala persiapan teknis dan non-teknis dilakukan secermat mungkin dengan tujuan agar prosesi kepulangan jemaah haji ini berjalan dengan lancar. Menurut Humas Kakanwil Kemenang Sumsel Abdul Kudus mengatakan, Kepulangan jemaah haji Embarkasi, Palembang dijadwalkan pada tanggal 6 Juli 2023 untuk kloter 1 tiba di Bandara SMB2 pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba di bandara, para jemaah akan dijemput menggunakan bus lalu diantar ke Asrama Haji, Palembang. Bagi para keluarga jemaah haji bisa langsung melakukan penjemputan di Asrama Haji, Palembang, namun setelah para jemaah melewati proses penerimaan Embarkasi dan cek kesehatan. Ditambahkan kudus untuk jumlah kloter pertama yang dipulangkan masih menunggu data terakhir sebelum jemaah haji dipulangkan ke tanah air. Untuk sebelumnya, ada 355 jemaah haji kloter pertama yang diberangkatkan ke tanah suci. Jadi Alhamdulillah, insya Allah jemaah haji Indonesia mulai tanggal 4 hari ini itu sudah kembali pulang ke tanah air. Nah khusus untuk Embarkasi-Debarkasi Palembang, insya Allah kloter pertama akan tiba di Palembang itu pada tanggal 6 Juli, hari Kamis, 6 Juli, pukul 22.15 WIB, itu jadwalnya. Untuk kait persiapan, insya Allah kita Embarkasi-Debarkasi Palembang telah meliapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, karena ini merupakan event tahunan yang sudah terbiasa dilakukan oleh Embarkasi-Debarkasi Palembang. Insya Allah baik Asram Haji, baik pihak keamanan TNI maupun Polri, kita pihak dari Kementerian Agama, Imigrasi dan lain sebagainya, termasuk juga dari kesehatan, dari kantor kesehatan pelabuhan, sudah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan.